Bagaimana ini mungkin? Apakah Mandala membayar orang untuk menulis komentar ini? Pasti mereka melakukannya. Kalau tidak, bagaimana mungkin semua orang berada di pihak mereka? Citra memandang diskusi itu dengan tidak percaya. Mengapa semua orang percaya pada Alexa? Mengapa mereka semua mau percaya padanya? Karena kenyataannya, dilarang oleh Mandala adalah sesuatu yang hanya diketahui oleh Departemen Internal. Jika masyarakat tidak mengetahuinya, masih ada peluang untuk sembuh. Tapi, Citra akhirnya melakukan tindakan paling bodoh, dia secara pribadi mengumumkannya kepada publik. Akibatnya, dia tidak bisa kembali lagi. Bahkan jika Mandala berubah pikiran, mereka sekarang tidak punya pilihan selain terus maju. Pernyataan Humas kali ini mungkin adalah yang paling lambat yang pernah dipimpin oleh Lukas. Ini karena, setelah memberitahu istrinya tentang keseluruhan kejadian, Ayugani merasa kasihan pada Adira dan meminta Lukas memberi pelajaran pada Baim. Lukas selalu menghormati istrinya, jadi, dia secara pribadi mengabaikan pernyataan Humas saat sedang diketik satu kata pada satu waktu. Wakil Presiden Lukas, bukankah ini terlalu lambat? Tidak apa-apa kita bisa merilisnya nanti malam, kata Lukas sambil melihat arloji di pergelangan tangannya. Tapi kamu tidak boleh mengeluh. Lihat berapa banyak kesalahan yang kamu buat. Anggota staf menatap Lukas dengan tatapan kosong. Jika Lukas ingin menimbulkan masalah bagi Baim, dia harus mengatakannya saja. Hubungi aku jika kamu sudah selesai. Lukas tidak bisa berdiri lebih lama lagi. Saat dia menyilangkan tangannya dan keluar dari Departemen Humas sampai saat ini, baik Kenzie maupun Alexa tidak menelpon untuk mendesaknya. Jelas sekali bahwa semua orang mempunyai pemikiran yang sama. Baim, si brengsek harus diberi pelajaran. Sementara itu, Citra yang kalah sedang duduk di rumah memikirkan dua serangan yang dideritanya hari itu. Pada akhirnya, dia mengunggah sebuah pesan, Baim, jika kamu seorang pria, kamu harus keluar dan mengatakan sesuatu. Apakah kamu akan duduk santai dan membiarkan wanitamu ditindas? Netizen pun ikut bergabung, Baim, keluarlah dan klaim pacarmu. Jangan malas kali ini. Tentu saja, Baim masih menunggu Mandala mengeluarkan pernyataan mereka. Namun, hingga saat ini, Kenzie masih belum merilisnya. Saat para netizen berkumpul menunggu jawaban, malam itu, Mandala akhirnya mengeluarkan pernyataan untuk mengklarifikasi semuanya. Namun, isi pernyataannya cukup mengejutkan semua orang. Baim dan Tuan Kenzie adalah sepupu. Keluarga Leonard memang memiliki genetika yang kuat. Apakah semua orang yang mampu di dunia ini berasal dari keluarga Leonard? Ini menjelaskan mengapa Adira bisa terus menjadi asisten Baim sambil bekerja untuk Mandala. Ternyata mereka adalah keluarga. Keluarga, apakah ini tamparan pertama di wajah Citra? Haha, ini adalah urusan keluarga Mandala. Namun, semua orang merasa gembira karenanya. Saat semua ini terjadi, Baim dan Adira berada di rumah saling bertukar pandang sepanjang hari. Adira jelas marah karena Baim belum mengatakan apapun kepada publik. Waktunya makan malam, kata Adira dengan marah kepada Baim yang sedang duduk di sofa. Baim berdiri, memeluk Adira dan menariknya ke pangkuannya. Kamu menatapku sepanjang hari. Kemarahanmu seharusnya sudah meredah sekarang, kan? Kenapa? Adira mendorong Baim menjauh. Kamu mencium wanita lain dan sekarang dia yang menyebabkan semua drama ini. Reputasiku telah hancur. Bagaimana kamu akan menebusnya? Apakah kamu yakin aku mencium wanita lain? Baim mengangkat alisnya. Apakah kamu tidak mempertimbangkan kemungkinan bahwa itu hanya sudut pengambilan foto? Sudut seperti apa yang membuat orang terlihat seperti sedang berciuman di Perancis? Adira jelas tidak mempercayai kata-katanya. Ini adalah sesuatu yang mengganggunya selama beberapa waktu. Bahkan jika Baim melakukannya untuk mendapat tanggapan darinya, dia tetap merasa marah. Apa menurutmu, dengan kemampuan aktingku, aku tidak akan mampu melakukannya? Baim bertanya dengan serius sebelum menjelaskan, sebenarnya, aku benar-benar tidak menciumnya. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu dapat memeriksa rekaman pengawasan. Itu ada di laci kamar tidurku. Jika kamu tidak berbicara secara sugestif, apakah Nona Citra akan menganggap serius masalah ini? Dia hanya ingin memanfaatkanku untuk publisitas. Ini demi keuntungan bersama, jawab Baim. Saya akui bahwa saya tidak menangani masalah ini dengan hormat, tetapi bukan berarti saya memperlakukan hal seperti ini dengan santai. Bagaimana aku tahu, kenyataannya, Adira sudah mempercayainya. Tapi, Adira adalah seorang wanita dan wanita selalu menyangkal perasaan mereka yang sebenarnya. Apalagi setelah sebulan penuh merasa kesal, mengetahui bahwa itu semua adalah bagian dari rencananya, bagaimana mungkin dia tidak merasa marah? Kamu tidak perlu tahu, ganti bajumu, aku akan mengajakmu makan sesuatu yang enak, kata Baim sambil mencubit hidung Adira. Pakai saja yang kasual, tidak perlu berdandan. Adira memang merasa bosan karena menghabiskan sepanjang hari di rumah. Jadi, meskipun dia tahu ada banyak reporter yang menunggu mereka di luar, dia masih menginginkan udara segar. Pada akhirnya, dia dengan santai mengganti bajunya dengan kaus dan mengenakan topi. Baim juga memanfaatkan kesempatan ini untuk berganti pakaian menjadi sesuatu yang kasual. Ketika mereka meninggalkan rumah, dia melindungi Adira seperti manusia biasa. Kemana kita akan pergi? Adira bertanya. Ada suatu tempat yang sudah lama ingin aku kunjungi? Baim tidak memberikan alamatnya, namun nada suaranya tegas. Adira mengira dia akan membawanya ke tempat mewah. Tapi, dia malah membawanya ke salah satu jalan tersibuk di Indonesia dan menyeretnya ke tengah kerumunan. Hei, bukankah kamu pikir kamu sedang bermain api? Ini adalah salah satu jalan tersibuk di Indonesia. Jika kamu ketahuan, kamu tidak punya tempat untuk lari. Apa yang aku takutkan? Baim memegang tangan Adira dengan percaya diri dan terus berjalan ke depan. Bahkan, ketika dia melihat sebuah peristiwa di kejauhan, dia langsung menyeret Adira ke atas panggung bersamanya. Lokasi tersebut selalu dipenuhi orang, jadi reaksi pertama penyelenggara adalah berasumsi bahwa Baim adalah pembuat onar. Saat dia hendak melangkah maju dan berunding dengannya, Baim melepas masker wajahnya dan membuatnya terkejut hingga tak bisa berkata-kata. Benar, ini aku, kata Baim tanpa niat menyembunyikan identitasnya. Pinjamkan mikrofonmu dan aku akan membantumu berpromosi secara gratis. Oh, oke, aku akan segera membawakannya kepadamu. Begitu penyelenggara mendengar tawaran Baim, dia segera mengambil mikrofon dari penyanyi tak bernama yang dia undang, dan langsung menyerahkannya kepada Baim. Apa yang sedang kamu lakukan? Adira merasa mereka akan dikepung. Namun, Baim memegang tangannya erat-erat sambil mengangkat mikrofon ke bibirnya, saya Baim. Mendengar namanya, semua orang yang lewat menghentikan apa yang mereka lakukan dan menoleh. Begitu mereka memastikan bahwa itu benar-benar Baim, mereka segera berkumpul, mengeluarkan ponsel mereka dan mulai mengambil foto dengan panik. Dalam sekejap, panggung kecil itu dikelilingi oleh orang-orang. Cepat, lihat, Baim memegang tangan Adira. Apakah dia berencana mengumumkan hubungan mereka? Ya Tuhan, apakah dia secara pribadi menamparkan wajah citra? Cepat, ambil beberapa foto. Saya tahu semua orang penasaran dengan siapa pacar saya. Meskipun saya merasa tidak perlu menjelaskannya sendiri. Saya telah memutuskan untuk memberikan jawaban kepada semua orang. Wanita yang saya pegang saat ini adalah wanita yang telah ku kejar selama setengah tahun. Adira adalah satu-satunya pacarku, bukan dia yang mengejarku, akulah yang menempel padanya. Aku tidak akan pernah bisa meninggalkannya. Itulah sebabnya aku melakukan semua yang aku bisa untuk menjadikannya asistenku, sehingga dia tidak akan pernah bisa meninggalkan sisiku. Mendengar kata-kata Baim, wajah Adira memerah. Sebab, di bawah panggung, ada ribuan mata dan kamera yang tak terhitung jumlahnya yang semuanya terfokus pada mereka. Agar dia memilih metode seperti itu untuk mengumumkan hubungan mereka, bukankah dia takut hal itu akan mempengaruhi statusnya? Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye-bye-bye.